Intro Kospota, ARW dan Yunita Oktarini Sisikan pendapatan pribadi pelikan beras Semua kakak desa ada tumbak bayuh Kebagian kelontoran beras Anggota DPRD Provinsi Bali Ibagus Alit Sucipta SH Yang akrab di Sapa Gusbota Bersama anggota DPR RI Igusti Agung Raiwira Jaya SEMM Atau ARW Dan anggota DPRD Kabupaten Badung Putu Yunita Oktarini SE Kembali menggelar acara bakti sosial PDI Perjuangan Berupa Pembagian Beras Bertempat Tiwan Tilan Pura Desa Lampuse Desa Adat Tumbak Bayuh Kejamatan Mengui Kabupaten Badung Pada selasa 14 Desember 2021 Turut hadir Bendesa Adat Desa Adat Tumbak Bayuh Ide Bagus Kedewit Yana Esos Semeton Ranting dan Anak Ranting BDI Perjuangan Desa Adat Tumbak Bayuh Semeton Gusbota Desa Tumbak Bayuh Dan Masyarakat Desa Adat Tumbak Bayuh Nah ini warna program pribadi Yang kami jalankan atas nomor partai Nah ini sambung memagi Kita niwan Rang suan-suan desa Wainan-wain memuing Wainan-wain semal Sampai di kutem Nah makin Terakhir Ini rang desa datu bawa lagi Nah ini warna cindah Cindah waktunya Nah jang rang ratu Danai serang sami Sampung di jang nijen suara Majang rang ratu Danai serang sami Makin Dalam situasi COVID-pandemi ini Pandemi COVID-pandemi ini Jang tedun Di setiap bulan Menyasal di desa-desa anda Nah ini tujuannya ini Dentang Tios Untuk memberikan Motivasi dan semangat Danai serang sami Menghadapi Situasi pandemi Ketiga anggota Dewan fraksi PDI Perjuangan ini Menggelontorkan beras Yang diperuntukkan Bagi masyarakat Desa Adat Tumbak Bayu Kecamatan Mengui Kabupaten Bado Sesuai penjelasan Bendesa Adat Desa Adat Tumbak Bayu Ide bagus Kedewit Yana Esos Yang menyatakan Kerama Desa Adat Tumbak Bayu Berjumlah 647 kakak Lebih lanjut Kusbota menambahkan Semua kakak desa Adat Tumbak Bayu Khususnya mendapatkan Bantuan beras Adat Tumbak Bayu Kedewit Yaya Adat Tumbak Bayu Adat Tumbak Bayu Saran Diumita Dari ini Aturan Asamata Saran Diumita Tanya Semetelan Begirin Kamu Adat Kebahwaian Ini sudah Maksimal Yang kami lakukan Dibandingkan Dengan yang lain Kami tidak Sepuluhnya Memberikan Bantu Ini khusus di Tumbak Bayu Saja Semua kakak Desa Adat Dapat Bantuan beras Sebagai rasa kasih sayang Khusbota Kepada kerama Desa Adat Tumbak Bayu Untuk kerama Desa Adat Lainnya Kadang diberikan 300 paket Atau 400 paket Beras Ini khusus Di Tumbak Bayu Semua kakak Desa Adat Dapat Bantuan beras Karena Tumbak Bayu Ada di hati Khusbota Pada akhir acara Khusbota Memaparkan Program Bakti Sosial Ini Sebagai Bukti Bakti Khusbota ARW Dan Yunita Oktarini Kepada Masyarakat Desa Adat Tumbak Bayu Yang telah Memberikan Suara Terbanyak Pada Pemilihan Angkota Legislatif 2019 Apalagi Khusbota Menyatakan Dirinya Pasti Berusaha Dalam Situasi Apapun Selalu Hadir Di Tengah Tengah Masyarakat Terutama Kerama Desa Ada Tumbak Bayu Terlebih Saat Situasi Sulit Masa Pandemi COVID-19 Siapapun Yang Diajak Khusbota Turun Langsung Kelapangan Yang Sekarang Sistem Gotong Gotong FOST Bersama Gotong Rotoran Siapapun Yang Diajak Bekerja Kelapangan Saat Situasi Sulit Masa Pandemi COVID-19 Dengan Sistem Gotong Rotoran kami harap program kerjanya berjalan dengan baik. Tumbak Bayoh sangat luar biasa yang dalam setiap perhelatan politik mendapatkan hasil yang sangat luar biasa yang tentunya diharapkan tetap dipertahankan. Program tetap berjalan dan juga program Partai PDI Perjuangan juga berjalan dengan baik. JBM TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!